Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Hadis Nur di channel youtube ini dan hari ini rencananya aku mengajak kalian mengeksplore kota Pontianak atau berkeliling, mengelilingi kota Pontianak dimulai dengan start kita dari bandara Spadio ini nah ini bandara Spadio masuk ke dalam sana itu, gak jauh lagi kita misalnya pakai motor ya langsung sampai ke Spadio mana tau kan misalnya ada kalian pemirsa di youtube orang Pontianak terus rindu dengan kota Pontianak keadaan kota Pontianak, bagaimana mana tau ini bisa mengobati rindu kalian lah atau misalnya kalian dari luar kota Pontianak pengen tau kota Pontianak itu seperti apa ada objek-objek wisata apa aja atau tempat-tempat yang menarik apa aja mungkin bisa share kepada kalian nah ini tempatnya, jalannya lumayan padat ya hari ini banyak sekali mobil yang berlalu lintas dan aku memilih mulai dari bandara ini karena bisa dibilang ini apa ya perbatasan antara kuburaya dan kota Pontianak itu jadi lebih menarik gitu lebih menarik untuk eksplor dan kalian bisa tau kira-kira berapa lama waktunya dari bandara itu menuju ke kota Pontianaknya gitu oke tanpa berlama-lama lagi kita langsung eksplor saja ya teman-teman nah ini aku menggunakan sepeda motorku dan kita akan menggunakan dengan mengeksplor atau berkeliling dengan menggunakan sepeda motor nanti kameranya akan aku simpan disini di bahuku ini dan ya langsung saja kita set up dulu kameranya dan langsung kita jalan oke sip oke let's go kita berangkat guys teman-teman sekalian ini aku mulainnya seperti yang aku bilang tadi ya dari bandara Spadio kota Pontianak dan ini kita akan belok kanan ya aku gak tau boleh apa enggak astah aku gak boleh berarti kita harus mutar kesana dulu ya benar kita harus mutar kesini dulu ini ada tempat pemutaran ini oke kita belok kanan oke let's go kita ke arah kota ya teman-teman bentar aku bandarin kameranya dulu oke oke nah ini ada pelangnya Spadio bandara belok kiri Pontianak lurus kita lurus ya teman-teman nah ini dia kalau mau ke bandara belok kiri belok kiri kalau mau ke Pontianak lurus nah saat ini kita sedang berada di jalan arteri Spadio namanya setelah jalan arteri Spadio ini kita akan masuk ke jalan Ahmad Yani jalan ini jalan ini cukup bagus dan lebar ya teman-teman dan ada dua lajur sebelah kiri dan kanan sebelah kiri dan kanan bisa kalian lihat hari ini cuacanya sangat-sangat cerah sekali teman-teman tapi tadi sempat hujan sih di daerah Pontianak Timur soalnya aku dari rumah tadi itu nunggu hujan berhenti dulu baru aku berangkat bikin vlog ini gitu nah kebetulan rumahku itu di Pontianak Timurnya kalau ke arah kotanya ini kita ke Pontianak Tenggara ke arah Pontianak Tenggara jadi beda kalau Pontianak Timur itu dia ke arah kanan nanti aku tunjukin ya pas di bundaran dekat mall itu oke kita lanjut saja kita lewati mobil ini oke oke cuacanya hari ini bandat benar cerah teman-teman sangat-sangat cerah jadi enak sekali untuk kita berkeliling berasa ini waktu yang tepat sih nah ini kita sudah masuk ke jalan Ahmad Yandi ya teman-teman kalau gak salah ya ini kita sudah masuk ke jalan Ahmad Yandi jadi kita sudah melewati jalan Arteris Padio hampir-hampir sama sih jalannya dua lajur juga dan mulus juga sorry aku rasa vlog kali ini bakalan panjang juga deh mungkin lebih dari 20 menitan juga ya semoga kalian bisa mendapatkan gambaran ya kira-kira kota Pontianak itu bagaimana khususnya dari bandara ke kotanya itu jalannya itu seperti apa dan bagaimana gitu nih bisa kalian lihat kesananya juga enak sih pohon-pohon juga rindang di pinggir jalan ini ada suara helmku tadi sorry ya sorry sorry tadi ada suara kali helmku ini yang bunyi dia apa namanya ngelentur-ngelentur gitu terus nabrak helmnya jadinya ada suara gitu ya ku benerin dulu oke semoga hasilnya bagus ya teman-teman kalau misalnya nanti hasilnya miring atau tidak bagus juga aku upload sih ya dimaklumi aja lah wow ada orang bawah burung internet get the 30-an jadi terang-teman saya saya sudah saya sedang-teman saya terang-teman saya saya mungkin kita agak cepat sedikit ya teman-teman biar kita cepat sampai ke kotanya untuk sampai ke kotanya itu dari bandara ya kalau aku biasanya pakai motor sih paling 15 menitan kalau laju tapi jalannya bisa kalian lihat sendiri lumayan padat hari ini nah tidak lama lagi ini kita akan melewati kalau nggak salah kubu kubu resort namanya kubu resort itu tempat wisata wisata air sana banyak sekali warna atau permainan air gitu jadi kalau misalnya kalian pas di kota Pontianak atau sedang berada di kota Pontianak bingung mau kemana aja itu bisa berkunjung ke kubu resort itu ini nanti sebelah kiri ini mungkin maju sedikit lagi ya kita salip aja ini ya teman-teman oh dia tidak memberikan jalan oke nah tidak jauh lagi kita akan melewati kubu resort teman-teman dia di sebelah kiri nah ini dia kalian lihat nah itu ada orang yang masuk nah ini dia teman-teman kubu resort nah saat ini kita memang masih berada di kabupaten kuburaya sih belum masuk ke kota Pontianaknya makanya tempat wisata tadi itu diberi nama kubu resort mungkin ya ada kaitannya lah dengan nama kabupatennya yang gunakan seperti yang teatankan tai bahropi selamat menikmati ini kita masih berada di jalan Ahmad Yani ya teman-teman masih berada di jalan Jenderal Ahmad Yani kalau nggak salah ini jalan Jenderal Ahmad Yani 2 kalau nggak salah nanti setelah gerbang perbatasan antara Kuburaya Kabupaten Kuburaya dan Kota Ponjanak baru itu jalan Jenderal Ahmad Yani 1 namanya kalau nggak salah segitu nah ini nggak jauh lagi beberapa ratus meter ke depan kita akan melewati Bundaran teman-teman nggak jauh dari Bundaran itu ada mall namanya mall gaya city kalau nggak salah baru sih tapi lumayan lengkap disitu store-nya juga banyak toko-tokonya juga banyak kan ada i-box untuk belanja Apple alat Apple device Apple Uniqlo juga ada nah ini beneran ya teman-teman nah sana itu mallnya bisa kalian lihat nah itu sana mallnya itu mallnya benerannya transmart di sebelahnya ya teman-teman transmart di sebelahnya nah itu dia sebelahnya ada transmart hari ini hari Sabtu ya teman-teman hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 jujur nih cuacanya bagus sekali teman-teman ya pas lah hari ini membuat klub kalian karena cuaca bagus ini juga berpengaruh ke hasil kameranya sih menurut gue sih gitu ya jangan lebih enak dilihat sih nah ini nggak jauh lagi kita akan masuk atau melewati perbatasan antara kabupaten kubur raya dan kota kondianak ya teman-teman ini masih belum masuk ke botanya tapi sudah hampir lah nggak jauh lagi lah ya teman-teman jauh lagi kita akan masuk ke perbatasan penguatan kubur raya dan kota Pontianak mungkin kalian orang Pontianak sering lewat sini ya dari bandara khususnya nah ini dia teman-teman selamat datang kota Pontianak nah ini kita sudah masuk ke kotanya ya nah ini dia yang aku bilang ini dia jalan general Ahmad Yani 1 yang tadi itu dibelakang kita itu yang sudah kita lewati itu jalan general Ahmad Yani 2 nah dulu waktu aku kelihatan ya teman-teman trotowarnya ini belum jadi jadi kurang bagus ya tapi sekarang udah jadi kelihatannya rapi bersih dan fungsinya itu juga banyak sih teman-teman bisa untuk jogging kan bersepeda tempat rekreasi mengenai tempat rekreasi ya nanti ke depan nggak jauh sekitar mungkin berapa kilo lagi kita akan melewati bundaran atau tubuh digulis namanya di tubuh digulis itu ada disediakan di pinggir-pinggirnya itu ada seperti taman untuk bermain gitu untuk keluarga bawa anak-anak gitu cantik sekali ini kita masih di jalan general Ahmad Yani 1 ini kita melewati banyak-banyak perkantoran sekali teman-teman ada teman-teman ini di sebelah kiri ada dinas PU pekerjaan umum dan tanpa ruang kemudian nah ini kantor gubernurnya teman-teman nah ini kantor gubernur kantor gubernur Kalimantan Barat nah bisa kalian lihat rapi kan cukup rapi nah ini kampusku teman-teman sebelah kiri ini Universitas Muhammadiyah Pontianak aku dulu berkuliah disini nah ini dia Universitas Muhammadiyah Pontianak nah gak jauh lagi kita akan tiba di tubuh digulis tubuh digulis atau tubuh bambu runcing kalau orang pendana biasanya sih manggilnya gitu atau bundaran untan biasanya gitu nah ini kebetulan hijau nih teman-teman kampunya sedang hijau nih disini benar-benar suasananya enak teman-teman dingin karena banyak kemohonan ya merah oke kita kenal merah teman-teman jadi kita harus menunggu dulu tapi gak apa-apa saya akan lihat itu nah itu dia tuguh digulisnya oke itu dia tuguh digulisnya di lingkungan tuguh digulis ini juga banyak seperti yang saya bilang tadi tempat rekreasi disana itu juga ada tempat rekreasi nah ini kampus untan teman-teman nah universitas Tanjung Pura ya kampus favorit di Grand Mantan Barat lah saya bilang gitu nah di sebelah kiri ada tempat rekreasi teman-teman taman gitu sebelah kanan juga ada sih tapi nantilah mungkin aku bikinkan video khusus lah klub khusus mengeksplore taman negulis kota Pontianak mungkin nanti aku akan bikin nah ini kita sudah masuk di kotanya teman-teman ini ada mall yang legend lah kalau di kota Pontianak namanya Mega Mall Mega Mall lumayan besar dan gak jauh dari kota nah ini dia Mega Mall sudah lama nih mallnya pendiri jadi mall favorit di kota Pontianak gak terlalu besar sih tapi ya bagi kanti orang kota Pontianak cukup lah juga banyak tuh toko-toko di dalam Ibu ada Starbuck ada oke kita lurus ya teman-teman ini hotel ibis sebelah kiri ada tas pen kantor tas pen nah kemudian sebelah kiri ini ada museum Kalimantan Barat ya teman-teman nah ini dia museum Kalimantan Barat aku sudah pernah bikin vlog disini silahkan teman-teman cek kita lihat di video-video terlamaku ini lurus ya kita lurus aja ini kalau gak salah masih jalan jenderal teman-teman kalau gak salah ya paling nanti kita akan belok ke Kiri menuju ke arah kota Baru ya teman-teman kita berkeliling disana kemudian kita berkeliling Bapak Utar di Bundaran Kota Baru kemudian kita langsung belok lagi ke kanan ke Sungai Jawi nah ini sepertinya ada kegiatan nih teman-teman di Borpang Suma Kota Pontianan gak tau kegiatan apa gutsal poli atau apa hari ini cukup padat teman-teman jadi kita ya harus berhati-hati lah takutnya kita nyerempet orang atau kita diserempet orang gak oke ini jalanan sudah kosong kita gas lagi nah ini ada Masjid Mujahidin teman-teman Masjid Agung di Kota Pontianak lumayan besar Masjid Raya Mujahidin di Kota Pontianak sangat besar sekali jadi aku misalnya videonya ini kurang bagus ya teman-teman miring atau terlalu ke atas atau terlalu ke bawah aku minta maaf ya karena ini memang vlog motor vlog pertama aku ini menggunakan gopro dan gopro nya juga baru beli aku beli gopro hero 11 ya teman-teman hasilnya ada lumayan ini ini bisa 4k 5k juga bisa nah ini gak lama lagi kita akan bertemu si pangkat ya teman-teman kalau lurus itu kita menuju ke daerah penjara namanya jalan penjara menuju rumah sakit Antonius di Kota Pontianak nah kalau kita belok kiri disini kita mengarah ke Kota Baru tapi kita belok kiri aja biar kita keliling nanti jadi ke Kota Baru belok kanan nanti belok kanan lagi baru kita ke Sungai Jawi itu padat hari ini teman-teman kita ambil kiri oh hampir miskomunikasi oke ini kita sudah mengarah ke Kota Baru ini di sebelah kanan ada gedung serbaguna teman-teman namanya PCC di Kota Pontianak kepanjangannya apa ya lupa dulu ntar mencari dulu nah ini jadi dia gedungnya Pontianak Convention Center PCC Kota Pontianak sepertinya ada acara ya teman-teman oh expo expo 2023 cukup menarik lomba joget lomba joget dan busana sepertinya oke kita lanjut teman-teman nah ini kita ketemu Lampu Merah lagi, ini Sipang 3 ya teman-teman Lalu belok kiri Kita akan mengarah ke Polres Kota Pondianak Kalau lurus kita ke arah Kota Baru Aku lupa ngejelasin sih tadi Saat di perbatasan Puguraya dan Pondianak tadi Di sebelah kanannya itu ada Kapolda, tapi aku lupa Ngejelasin Lupa ngasih tau ke kalian Nah ini kita lurus nanti ya Nah itu ada Bisa kalian lihat di sebelah kiri Ada kelihatan masjid warna kuning Itu masjid sudah legend sih Arsitektur bangunannya Tidak ada di rupa-rupa itu teman-teman Itu masih Mempertahankan bangunan lamanya Oke Kita berjalan Nah Di sebelah kanan itu jalan Putri Cendramidi Di sana juga banyak sih Toko-toko Seperti Servis alat-alat elektronik gitu Gak banyak Aku dulu sering Instal laptop Atau Ngecek macbookku Kesitu Nah di sebelah kirinya Ada aneka pake liut teman-teman Ini Jujur sih aku memang belum pernah masuk kesitu Tapi ini banyak sekali Menjual Seperti furniture gitu Kalau gak salah sih ya Forma ada Kalian orang Pontianak yang liat video ini Silahkan komen Kira-kira Bikin video kemana lagi kita Atau ada rekomendasi Atau apalah Masukkan saran Silahkan komen aja Jika ada yang kurang Atau apa Nah ini sebelah kiri MKM Center ya teman-teman MKM Center Atau Pontianak Sebelah kiri juga ada Bawa selu Ini Lampung ya Oke kurasa kalau lurus Tinggal Tunjur aja Oke next Oke Sebelah kanan ada jalan Kurai bawa di ya teman Kita lurus Oke Nah gak jauh lagi Kita akan Ketemu dengan Dundaran Kota baru Teman-teman Nanti kita akan belok kanan Kalau belok kanan lurus Kemudian belok kanan lagi Oh bapak ini Oh luar biasa Oke Nyalif-nyalif lagi itu Nyalif potong jalan orang Luar biasa Kota Perjana Oke Nah ini rumah adat suku Melayu Teman-teman Belah kanan Nah Rumah adat suku Melayu Dan Sebelah rumah adat suku Melayu Ada Rumah adat Suku Dayak Rumah Radang namanya Sangat besar sekali Dan tinggi Aku sudah pernah bikin video disitu Misalnya kalian lihat lah Video-video lama tuh Nah itu dia Icon kota Pontianak Semain besar Nah ini budaranya ya teman-teman Ini ada gereja HKBP Sekarang sempat lagi mbak coy Oke kita ambil ke kanan ya teman-teman Nah di sini nih yang mau hati-hati nih Kalau mau lurus Nah ini dari sebelah kiri itu Kadang nyerobot aja Nah ini contohnya nih Nah kita lurus Oke Nah ini dia rumah radangnya Oh ada yang wajian ngerace Aduh aku lupa ini jalan apa ya namanya Kalau gak salah ini jalan Sutomo Iya kalau gak salah Jalan Sutomo ya teman-teman Jadi jalannya itu agak sempit Dan Banyak yang jualan Jadi kadang macet juga Ini contohnya macet tadi kan Ada yang baksampah Ada baksampah yang Menepit tadi Oke ini kita lurus ya teman-teman Banyak juga nih Toko-toko seperti Toko elektronik Toko makanan Toko lelong Toko lelong itu Toko yang menjual Baju-baju bekas ya teman-teman Di sana itu Eh di toko lelong itu Ya termasuk Ilegal sih sebenarnya Tapi ya Gak ada penertiban Tapi Banyak sekali koleksi-koleksi yang bagus-bagus gitu Nah ini juga toko-toko banyak Toko-toko sport Di penertiban itu banyak Toko-toko toko lelong itu Kan dekat dengan Malaysia kan Jadi ngirim barangnya secara ilegal itu kan mudah Nah ini aku bingung nih Aku lurus aja kayaknya Iya lurus aja Kalau lurus berarti Kita akan Terus ke Tengaja wind Aduh lupa lagi Melihat pelanggan Jalannya Tapi ini Yang jelas Tembus ke Sungai Jawi lah Daerah Sungai Jawi Namanya di kota Pontianak Oke teman-teman Kita agak cepat sedikit Karena Kita akan Mutar jauh sekali Habis ini kita akan Mutar ke Belok kanan Nah itu Masuk ke Daerah Sungai Jawi namanya Kemudian lurus Belok kanan lagi Mentok ke Termaga Kelabuhan Kota Pontianak Kita belok kanan Nah itu udah masuk ke Daerah Tanjung Pura namanya Sekalian langsung pulang kan Dan yang paling legend itu Ya Tol Satu kota Pontianak Tol Andat Namanya Sekarang itu udah Padat sekali Jadi Kalau sore jam-jam kerja Itu pasti macet Tapi ini sedang dibangun sih Jembatan Keduanya Jadi Ya gak bakal macet lagi nanti Nanti deh Kalian lihat Kalau Rapotianak sih Pasti tau lah jembatan itu Jembatan landak Aku ngomong dari tadi Gak tau sih kualitas Audionya Seperti apa Bagus atau tidak Kedengaran atau tidak Tapi yang jelas aku Menggunakan Ada windshield Disini Sudah kupasang Jadi untuk Meredap sedikit suara angin Cuma masalahnya Suara aku kedengaran atau tidak Oke Gak lama lagi kita akan Tembus ke Daerah sungai jauh ya teman-teman Kita agak cepat sedikit aja Biar Kurasi videonya Gak terlalu panjang Sekali lagi Jangan lupa subscribe ya teman-teman Subscribe Like Comment lah Apapun yang mau di Ngomongin di komentar aja Comment aja Gak usah Ragu-ragu Kalau channel youtube ini berkembang Ya aku akan mengeksplore Lebih luas lagi Di daerah Kalimantan Barat Bisa ke Singkawang Bisa ke Bekayang Bisa ke Papua Suluh mungkin Yang kosnya itu enggak Kecil Kalau mau pergi ke sana Sepertinya kita ambil kiri ya teman-teman Ya ini kita ambil kiri Karena kalau lurus ke sana Kita akan pergi ke daerah Pal Namanya Enggak Parigato Nah ini kita masuk ke jalan Puskesmas Pal 3 Namanya Oh ini udah daerah Pal Sebenarnya Andai Oh해� preservis existe An�세 dia Milky Cis grandma recin Ayah by Mirbas Ayah 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 Fah Ayah 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 sorry brother oke nah ini di daerah paling ini lurus kan lurus ke depan nggak lama lagi kita akan masuk ke daerah Sungai Jawi ini ada apa ya kan sungai sih itu parit-parit kecil gitu tapi biasanya sering untuk digunakan mandi sama Rona sini kita lurus ya teman-teman jalan Haris Rahimin kalau masalah baca kalau saja agak cepet sedikit kita ngomong sedikit ya biar berarti videonya nggak terlalu panjang gimana teman-teman bagi kamu yang misalnya bukan orang Pontianak menonton video ini kira-kira ada hal yang baru nggak kalian kalian lihat atau ada apa sesuatu yang menarik gitu yang mungkin di kota kalian nggak ada gitu bisa komen silahkan silahkan komen dan jangan lupa subscribe dia jalannya itu dua lajur juga sih teman-teman bisa lajur ini dan bisa lajur sebelah sana sebenarnya lebih enak lajur sana sih nggak terlalu padat lajur yang sebelah kanan tapi malas lagi mau nyebrang aku tutup aja helmnya tapi ngaruh ke suara nggak ya ngaruh sih aku buka aja helmnya tapi debunya banyak sekali tenggorokan ku sampai kering mangap-mangap ngomong terus dari tadi nah di sungai jauh ini penduduknya lumayan padat temen-temen ya aku lupa masuknya ke Pontianak apa ya Pontianak Barat mungkin kalau nggak salah nah ini bisa kembang-mang4 karena itu juga bisa terus ya kiri juga bisa nah lurus aja lah selamat menikmati nah beginilah suasananya di daerah sungai jawi teman-teman nah ini kita ketemu lagi nih ini bangkat lagi syukur lah gak lama kita nunggu nih langsung lampu hijau siapa nih yang sering lewat sini nih ke Ramondanak silahkan komen-komen selamat menikmati selamat menikmati di sungai jawi ini juga banyak sekali teman-teman toko-toko yang menjual berbagai macam alat kebutuhan kita lengkap sih disini disini ini tempat foto juga ada yang paling terkenangnya itu Garuda Mitra Garuda Mitra disini tadi itu udah lewat sih sebelah kiri nah ini dia pasal di daerah sungai jawi dari kota Montianak apa namanya gak tau juga lupa namanya nah ini kita lurus ya teman-teman kalau belok kanan tadi itu tembusan dari jalan penjara itu teman-teman kan tadi sehabis jalan jenderal Ahmad Jandi kan kita belok kanan ya nah kalau lurus tembus ke yang tadi itu aku berharap hasilnya bagus gambir ring gak apa namanya ya ya enak ditonton lah semoga hasilnya bagus oh ini udah lebih dari 40 menit tapi gak apa-apa yang penting videonya lengkap ya kita keliling nah ini kita belok ke kanan ya teman-teman lurus itu depan kita ini ini pelabuhan kota Pontianak ini lampu merah ya kalau kita belok kiri nah itu ke Jeruju namanya teman-teman tempatnya Jeruju kota Pontianak nah itu dia pelabuhannya ini pelabuhan pertama di kota Pontianak dan mungkin nanti kalau yang di apa ya daerah Kijing sana itu sudah jadi portnya atau pelabuhannya mungkin bakalan pindah ke sana kargonya itu tapi sementara masih di sini sih kargo-kargo dari Jawa luar negeri semuanya kirim lewat sini lumayan lama juga kita tunggu aja bentar nanti lagi nih nah ini udah kuning let's go let's go baterai GoPro ku tinggal berapa persen nih 20%an ya lumayan lah sekitar satu jaman bisa ngerekam oke kita agak cepat ya teman-teman pokoknya kita apa ya sampai di Pontianak Timur pokoknya terus kalian mau pulang soalnya ini benar-benar keliling loh kita teman-teman dari bandara keliling ke kota baru kemudian ke sungai Jawi kemudian kota Juntura nanti kita lewati nih Lanyumpura akan kita lewati kemudian setelah itu kita akan menyeberangi jembatan ke Pontianak Timur nah rumahku tuh di Pontianak Timur nanti ya kita cari cara lah bagaimana baterainya ini sampai bisa sampai di Pontianak Timur nah ini kantor Bia Cepai kota Pontianak ini dia ini yang paling legend tempat ini Korem namanya dulu waktu aku kecil sering kesini tapi dulu masih semrawutan nah di depannya tempat di depannya itu kantor wali kota kalau gak salah ini saya pengen lihat Korem sekarang sudah rapi sudah tar-tart dulu ngasih yang muradul tempatnya ini kita sudah masuk ke daerah Tanjung Pura ya teman-teman di sebelah kiri tadi ada penyeberangan ferry untuk ke daerah Siantan namanya Ponta Pontianak jadi kalau misalnya males lewat jembatan bisa penyeberang melalui ferry bayar sih tapi ya gak terlalu karena kalau lewat jembatan itu macet teman-teman semoga hari ini gak macet tapi kayaknya gak macet sih soalnya kan hari libur hari ini biasanya yang macet itu ya hari-hari kerja Senin sampai Jumat itu itu kalau pagi dari arah sananya yang macet tapi kalau sorenya dari arah sininya yang macet kan orang pulang kerja ya teman-teman ya ya nanti aku rencananya mau mengeksplore ini pasar-pasar disini nih ini pasarnya legend sekali bapakku masih kecil aja ini mungkin udah ada ini pasarnya ini merah ya teman-teman sebenarnya yang lurus ini bisa jalan terus tapi gak apa-apa demi keamanan nah ada orang yang mau mendebrang juga dari sana jadi ya gak apa-apa ya tunggu aja lah yang penting selamat nah ini daerah Tanjung Pura ya teman-teman ya daerah Tanjung Pura pokoknya pasar-pasar yang jual alat-alat mesin yang jual sepeda penukaran uang semuanya itu ada disini aduh mantap gue masuk sampah lagi nah ini dia Renjung Pura kota Pontianak semua orang di kota Pontianak pasti tahu tempat inilah semoga sampai baterainya teman-teman ini sudah 21% aku akan kebut aja lah ini ini daerah Tanjung Pura nanti beberapa 100 meter ke depan itu ada mall ramayana itu mall ramayana di kota Pontianak legend juga dari aku kecil sampai sekarang belanjanya biasa disitu apalagi mau lebaran karena murah-murah dan kalau diskon gila-gilaan disitu 50% kadang kadang beli satu dapat satu oke teman-teman bagaimana perjalanan kita hari ini untuk menghibur bagi kalian yang mau ke kota Pontianak atau orang Pontianak yang sedang tidak berada di kota Pontianak semoga ini bisa mengobati rindu suasana kota Pontianak di tahun 2023 dan please subscribe komen dan like nah ini sebelah kiri ini ramayana ini namanya mall ramayana di kota Pontianak ini mall legend sekali teman-teman ini mall legend sekali nah ini dia yang kubila tol bukan tol di jembatan ini kita belok kiri teman-teman kita belok kiri make jembatannya kemudian turun jembatan ada simpang tempat kita belok kanan tuh lihat hari biasa aja hari libur aja macet tuh macet kan tapi ini tapi ini gak parah sih macetnya masih terkendali lah kalau hari-hari jam kerja luar biasa macet ini kita kita masih bisa curi-curi jalan jadinya agak cepet kita belok kiri kita belok kiri ya teman-teman oke aman kita masuk sudah jalan nah ini dia teman-teman pembangunan jembatan keduanya proyeknya dikerjakan oleh wika perusahaan wika nanti kita lewat di trotoarnya aja teman-teman lewat di trotoarnya kalian bisa lihat jembatan yang baru dibangun sama kalian bisa lihat sungai kapuasnya gimana kasih aku harap sih baterainya masih bisa bertahan nih sampai di ujung jembatan sana kalau sudah di ujung jembatan sana mungkin aku ganti baterai dulu atau aku kan ganti sih cas dulu sambil ngecas gitu bisa soalnya aku ada beli gopro volta namanya jadi bisa untuk sambil ngecas gitu astaga ini padat sekali nih teman-teman padat merayap lewat fotowarnya aja ya ambil kiri rotoar lewat fotowarnya ini padat sekali teman-teman nah di sebelah kiri ini bisa kalian lihat nah itu dia jembatan yang baru dibangun mungkin gak terlalu kelihatan sungainya ya karena ada pembatas pagarnya ini tapi kalian bisa lihat jembatan yang sedang dibangunnya ini dia aku lupa udah berapa lama ini proyek tapi kayaknya setahun belum deh lumayan cepat juga sih progres mereka ini nah inilah jembatan yang kami gunakan teman-teman di kota Pondianak jembatan utama ada sih jembatan yang kedua disana tapi jauh kalau mau ke rumahku jadi ya aku pakai atau aku sering lewat lewat di jembatan ini aja jembatan landak kota Pondianak namanya kalau lewat jembatan yang sana itu jauh putar kita oh ini nanti kita akan lewat mini polisi tidur nih jadi akan ada getaran sedikit ya kalau mau buang air kecil lewat kesini udah bisa aku langsung keluar oke nah ini dia kita sudah masuk ke Pondianak Timur daerah Tanjung Raya 1 dan Tanjung Raya 2 kalau belok kanan itu Tanjung Raya 2 mengarah ke rumahku kalau Tanjung Raya 1 itu belok kiri kalau ke arah Betting itu Tanjung Raya 1 kalau ke arah Keraton Kota Pondianak belok kiri nah ini kita belok kanan nih kita kejar aja nih kumbung hijau ambil kanan ya teman-teman kambusin sudah siap nah ini kita sudah masuk kita Nur Raya 2 teman-teman coba aku lihat baterai GoPro ke dulu oh tinggal 8% kayaknya aku mau mampir dulu ke Apotek Agung ya dempang ganti baterai aja sebentar oke kita lanjutkan perjalanannya ya teman-teman ini aku sudah menyambungkan ke powerbanknya kita lanjutkan perjalanan cukup berhati-hati ya teman-teman karena disini daerah Tanjung Raya 2 ini cukup parah sekali jadi persimpangan yang tadi itu persimpangan 4 barusan itu sering terjadi kecelakaan gitu kecelakaan yang disebabkan karena ketidak sabaran gitu satu tidak mau ngalah dari arah sana tidak mau ngalah dari arah sini tidak mau ngalah dan akhirnya ya bertuburkan nah ini kita sudah di daerah Tanjung Raya 2 ya teman-teman belok kiri ini Panglima AIM tapi rumahku lurus Tanjung Raya 2 jadi kita lurus aja Taju Raya 2 ini ya kurang lebih sungai Jawi lah padat penduduknya dan kalau musim hujan itu daerah sini biasanya banjir karena selokannya kurang bagus oh ada banyak orang yang jual durian teman-teman 10 ribu aja gila nah mungkin gak jauh lagi ya teman-teman mungkin sampai di depan Masjid Al-Karim aja aku bikin videonya yang penting kalian sudah dapat gambaran lah atau sudah melewati jalan-jalan poros di kota Pontianak lah seperti jalan General Ahmadiyani tadi itu kan kemudian jalan ke arah kota baru itu aku lupa nama jalannya sering lupa tapi aku tahu gitu kemudian yang mengarah ke kota baru dan kemudian mengarah ke Sungai Jawi itu nah kalian sudah melihat kita sudah keliling-keliling rumahku belok belok kesini nih kue jalan Andi namanya nah teman-teman sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini terima kasih untuk semuanya terima kasih buat kalian sudah like, komen ya terima kasih lah pokoknya yang sudah subscribe juga terima kasih aku rasa videonya sampai disini nah ini jalan tani ya teman-teman aku rasa videonya sampai disini ya teman-teman next videonya bisa request aku harus pergi kemana atau saran aja silahkan yang mau berikan masukan atau apa dia persilahkan oke teman-teman sampai jumpa di video-video berikutnya terima kasih selamat sore selamat menikmati